Assalamualaikum semuanya Di kesempatan ini saya akan menaikkan daya output inverter menjadi dua kalinya dengan tegangan input tetap di 12V Tetapi inverter ini dan trafonya akan tetap dimanfaatkan Jadi diperlukan satu set inverter dan trafo lain untuk dipasang secara paralel Output inverter ini adalah sekitar 120W Untuk menambah kapasitas trafo saya akan pasang sebuah trafo yang sama yang nantinya dua trafo akan dipasang secara paralel Dengan demikian tidak perlu mengganti trafo Dan sebuah rangkaian inverter yang sama juga akan dipasang secara paralel sehingga tidak perlu membuat layout PCB baru Ini adalah satu set inverter beserta trafonya Sebuah trafo yang baru dipasang disini secara paralel Pada primer dan sekundernya kedua trafo sudah terhubung secara paralel Untuk memparalel mosfetnya Saya akan pakai rangkaian yang sama dengan ini Jadi tidak perlu membuat layout baru Sekarang ada dua rangkaian yang sama Kedua rangkaian sudah terpasang pada PCB Yaitu bekas proyek sebelumnya Untuk mempermudah pemasangan trafo Trafo yang baru akan saya pasang pada PCB kedua Disambungkan seperti ini Seperti inilah akhirnya Jika diperhatikan ini adalah dua buah inverter yang sama Dengan bagian sekunder trafo dipasang secara paralel Sedangkan primernya akan dihubungkan paralel Melalui kedua header ini Dengan menggunakan kabel jumper Untuk menghubungkan pin yang bersesuaian Dari PCB 1 ke PCB 2 Dan juga modul EGS 002 Yaitu pin 3 atau 1 LO Kemudian pin 5 atau VS 1 Pin 6 1 HO Pin 8 2 LO Pin 9 VS 2 Terakhir pin 10 atau 2 HO Header male ini akan disambung ke header female pada PCB 1 Dan yang satu ini ke PCB 2 Sedangkan header female ini untuk menempatkan modul EGS 002 Sekarang kita lanjut dengan bendanya Ada dua buah trafo dengan jenis sama Dan dua buah PCB yang terisi lengkap Tapi sedikit berbeda Yang ini sudah dilengkapi regulator 12V EGS 002 disini Akan dihubungkan juga ke PCB 1 nya Dengan menggunakan jumper Seperti inilah penampilannya Dihubungkan secara lurus Pin 3 ke pin 3 Pin 5 ke pin 5 Dan seterusnya Modul EGS 002 Akan dipasang ke PCB Melalui header female pada jumper Seperti ini Dan header male dipasang ke PCB ke 1 Dan PCB ke 2 Selanjutnya memasang sekunder secara paralel Dengan polaritas sama Kabel kuning dihubungkan ke kabel kuning Hitam ke hitam Selanjutnya primer dipasang sama seperti trafo 1 nya Yaitu VS2 dihubungkan ke kabel biru Dan VS1 ke kabel merah Terakhir tagangan input 12V dipasangkan Sudah terpasang semua Daya dinyalakan Kemudian beban juga dinyalakan Beban terpasang 222W Tegangan 224V Dan belum terjadi penurunan Seperti ini Hasil dari paralel trafo dan mosfet Sekarang saya coba Tukar penempatan EGS 002 nya Pembacaan masih tetap pada 224V Sedangkan daya dikeluarkan 222W Pada nilai input yang sama Karena memang ini adalah Dua inverter yang sama Sehingga daya keluarannya adalah Kurang lebih dua kali masing-masingnya Dengan demikian berakhir sudah video ini Semoga bermanfaat Silahkan klik like Subscribe bagi yang belum Dan juga komen Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh